Percayalah kepada Injil, bagian 10, keselamatan oleh iman dalam Kristus. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Video Percayalah kepada Injil ini secara total terdiri dari 47 video, yang terdiri dari bagian 1 hingga 47, dan akan di-upload secara bertahap. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, pastikan saudara-saudari menyimak videonya secara lengkap, bagian perbagian, agar saudara-saudari dapat memahami secara utuh kebenaran firman Tuhan yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang mengimaninya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah, dan keselamatan itu kita terima, hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat, karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi kita selamat, bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah sudah mengatur hal itu, supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya, tentang keselamatannya. Oleh sebab itu, Yohanes mengingatkan dan meyakinkan kita, agar kita percaya dan mengimani, bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah anak tunggal Allah Bapak, bahwa Yesus Kristus, anak tunggal Bapak, adalah Mesias, bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias, telah mengorbankan dirinya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Beginilah firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Yohanes 20, ayat 31, Tetapi semua yang tercantum di sini, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu, oleh imanmu, memperoleh hidup dalam namanya. Sungguh luar biasa, Yohanes mengingatkan kita, bahwa Yesus adalah Mesias, Yohanes mengingatkan kita, supaya kita mengimani, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa supaya kita percaya kepada dia, bahwa supaya iman kita kepadanya, tidak goyah, dan kita memperoleh hidup dalam namanya. Tuhan kita, yang menjadi sumber segala hikmat, menghendaki kita agar kita percaya kepadanya. Tuhan menghendaki agar kita percaya, bahwa dia adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa anak Allah adalah Mesias. Tuhan hanya menghendaki, supaya kita percaya, bahwa Yesus adalah Mesias, yang berkuasa menyelamatkan kita dari kebinasaan, dan kematian kekal, dalam kegelapan yang paling kelam. Berbahagialah kita, yang percaya, bahwa yang direkam dalam Alkitab, adalah dia, Sang Mesias, yang berkuasa menyelamatkan kita dari dosa, dan kematian kekal. Berbahagialah kita, yang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, yang berkuasa menyediakan bagi kita, kehidupan kekal di surga. Berbahagialah kita, yang percaya, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, adalah Mesias, yang menggenapi firmannya, yang ditetapkan sejak semula. Amin. Tuhan memberkati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.